Kegagalan bukan dalam arti kita menghalangi kesuksesan kita. Kita belajar dari kegagalan itu. Alhamdulillah kita yang tadinya nggak saya kira 200 kita habis 20 liter kadang. Satu hari? Satu hari kadang 15 liter, kadang 17 liter setengah. Model 84. Penghasilannya kurang lebih kita 700-600. Pernah ya mendapatkan 1 juta lebih. Ini kondisi api sudah mati ya Pak? Ya, kondisi air api matikan. Kita 2 coklat, 2 variasi. Ini bukuknya berapa gram sih? 400 gram. Ini coklatnya 400 gram kita masukkan. Kita masukkan. Nah kemudian kita menggunakan gula pasir ya. Gula pasir. Apa gram ini? Setengah kilo. 500 gram ya? Ya, 500 gram. Dan kita aduk sampai merata. Coklatnya ya. Sampai nggak ada putirannya ya? Betul. Tapi kalau pakai bubuk ini biasanya cuma berbutir-butir gitu nggak sih? Enggak, kita ini langsung mencair nanti. Kalau bener-bener mendidih yang penting syaratnya airnya. Kalau airnya nggak mendidih, nggak harum ininya coklatnya. Jadi sampai rehat berubah. Betul. Cair semua ya? Betul-betul sampai ini. Sampai cair kita masukkan. Sambil masukkan susu kental manisnya. Kita masukkan. Sambil diaduk juga ya Pak? Iya, sambil diaduk. Kita 2 liter setengah. Kita pakai susu kental manisnya setengahnya saja. Karena kita sudah menggunakan gula pasir. Untuk rasa sebelumnya sudah ditester berarti ya? Iya, ukurannya sudah seperti itu. Kita tester dulu. Aduh, benar-benar saya mencaya tidak ada putur-puturan. Full cream-nya untuk merek Diamond. Merek apa saja bisa sih? Apa saja bisa? Nah, kita masukkan hitungan kalau ini hanya pakai setengah saja. Kita masukkan setengah full cream-nya. Supaya coklatnya kurik. Jadi ini sudah selesai Pak? Sudah selesai. Sudah siap untuk dipasarkan? Iya, sudah siap dijual. Perkenalkan, nama saya Najib. Lokasi lapak es coklat cocok roti khususnya ada di Kota Megaregensi. Jalan Raya, apa? Jalan Raya Kota Megaregensi. Ini kita sambil sampingan lah. Sampingan ya Pak? Hah? Sebagai sampingan ini ya? Iya, sebagai sampingan. Untuk es coklat ini. Mudah-mudahan berharap tidak sampingan lagi. Kenapa pilih sampingan ini es coklat ini, Pak? Karena es coklat ini inspirasi saya awalnya dari Youtube. Awalnya dari Youtube? Awalnya dari Youtube. Melihat dan ingin punya penghasilan tambahan. Kemudian saya pikir ini praktis, lebih enak, mudah dipelajarin. Akhirnya pelan-pelan kita pelajarin dari es coklat ini. Kita cari coklat-coklat, rasa coklat. Banyak yang sudah kami beli pertama. Ya tidak cocok lah. Kita korban berapa ratus ribu. Tidak masalah. Kita tanpa menyerah. Terus kita akhirnya ketemu rasa coklat. Akhirnya cocok. Nah, kita pakai dua paduan rasa di sini. Yang pekat satu, yang manis satu. Kalau boleh tahu ini untuk bahannya perlu modal berapa sih, Pak? Untuk bahannya sendiri kita modal kurang lebih 42.500 dengan ukuran 400 gram ya. 400 gram. Ini racikan sendiri ya, Pak ya? Iya, racikan sendiri. Kita dua varian. Dua varian. Gitu. Ini, kalau ada teman-teman yang mau beli, ini jangan harga berapa nih? Ya. Kalau mau beli sini boleh kita sediakan. Ada di Kota Megaregensi, Jalan Raya. Kita jual 40.2500 per 400 gram. 400 gram. Ya. Terus kemudian adalah apa lagi bahannya, Pak? Bahannya lagi kita menggunakan tambahan untuk full cream. Kita merek Diamond. Untuk merek apa saja bisa sih. Tinggal tergantung teman-teman, saudara kita di sana mau pilih yang mana. Bebas. Ditambah. Kita menunggakan susu kental manisnya. Tiga sapi. Biasanya kita pakai foie juga bisa. Apa saja, terserah. Bebas. Biasanya bikin. Tadi kan setengah kaleng ya, Pak? Iya. Kita untuk ukuran 2 liter setengah air itu. Dengan 400 gram ini, kita air 2 liter setengah. 2 liter setengah. Nah, dengan menggunakan susu kental manis setengahnya kaleng. Cukup setengah kaleng? Iya. Untuk setengah kaleng. Karena sudah ditester dia, Pak? Sudah kita coba. Tester ukurannya memang seperti itu. Dan ini menggunakan setengahnya. Setengahnya. Ya. Setengahnya untuk 2 liter setengah. Kemudian ada apa lagi, Pak? Untuk bahan lagi, kita menggunakan tambahan gula pasir. Gula pasir. Gula pasir ukuran 2 liter setengah menggunakan 500 gram. 500 gram. Gula pasir. Jadi, kenapa susunya sedikit karena sudah ditambah gula pasir, Pak? Betul. Karena kita satu untuk memenis biaya dan rasanya pun tidak mengurangi rasa seperti yang lain. Untuk toppingnya sendiri pakai berapa macam, Pak? Untuk toppingnya kita menggunakan pokok kran. Ya. Mashmellownya ada. Oh, ada mashmellownya. Ya, dan rotinya khusus buat roti cocolnya. Ini cocol rotinya. Ini untuk satu paket pembelian atau beda harga? Untuk satu paket pembelian kita jual. Dengan ukuran gelas 16 Vos, dengan satu roti kita jual Rp8.000. Satu roti Rp8.000. Nah, dengan ukuran 16 Vos. Nah, untuk toppingnya sendiri kita jual Rp2.000-an. Rp2.000-an. Dan rotinya pun bisa dikecer, terpisah dengan harga Rp3.000. Oh, Rp3.000 rotinya. Ya. Kalau yang lainnya itu Rp2.000. Rp2.000-an yang ini. Kalau cup 16 Vos-nya sendiri? 16 Vos-nya sendiri Rp5.000 kita jual. Rp5.000 ya? Yang ini kecil buat panas. Yang panasnya ini ukuran 14 Vos. 14 Vos. Seharga kita jual Rp7.000. Rp7.000. Ya. Untuk yang panas. Itu kalau masak 250 gram apa airnya berapa tadi? 2 liter setengah. 2 liter setengah itu jadi berapa? Kurang lebih kita 30 Vos ukuran 16. 30 gelas. 30 gelas ukuran 16 Vos ya? Ya, 16 Vos. Kalau ukuran 14 Vos jadi berapa? Kalau ini jarang sih karena coklat panas kan. Kita jarang ini hanya khusus panas saja. Jadi yang rata-rata kita terjual banyak yang ini. Sama yang 20-20 Vos. Untuk modalnya sendiri. Untuk tadi 2, liter air itu perlu berapa sih Pak? 2 liter setengah. Ya. 2 liter setengah. Untuk modal bahannya perlu berapa? Untuk modalnya kita dengan harga. Nah kita taruh dulu. Ini dengan harga Rp42.500. Ya. Ini setengah. Ini satu ini kan Rp19.000. Kita harus dibeli di warung. Di agen. Jadi? Jadi bagi 2 sekitar Rp19.500. Ditambah Rp42.500. Jadi kurang lebih Rp57.500. Rp57.500 ditambah gulanya Rp13.000. Eh Rp14.000. Rp14.000 tambah Rp57.000. Jadi totalnya itu Rp61.000. Rp71.000 ditambah susu kental manis. Rp13.000. Rp13.000. Rp17.000 itu kurang lebih Rp84.000. Rp84.000. Itu totalnya semua. Kalau Rp84.000 itu 2, liter air jadi berapa os tadi? Jadi Rp30.000 kurang lebih. Rp30.000. Rp30.000. Yang harga? Yang harga Rp5.000. Yang harga Rp5.000. Rp5.000. Rp5.000 dikali kurang lebih Rp30.000. Rp150.000. Model? Model tadi Rp84.000. Rp84.000. Jadi Rp150.000. Jadi Rp150.000. Jadi Rp150.000-an. Kalau dari coklatnya sendiri Pak, ini tiap hari dijual habis terus Pak? Alhamdulillah kita yang tadinya nggak saya kira Rp200.000 kita habis 20 liter kadang. Satu hari? Satu hari kadang 15 liter, kadang 17 liter setengah. Solusinya kalau misalkan teman-teman ada yang bualan tapi coklatnya nggak habis itu bisa buat besok lagi nggak sih? Oh bisa? Bisa. Kita ukuran expire coklatnya ini yang expire ini coklatnya selama satu tahun. Satu tahun? Iya. Satu tahun. Yang penting terbungkus rapat. Oh yang penting terbungkus. Terbungkus rapat. Itu dua jadi satu nggak masalah ya Pak? Iya. Dua jadi satu nggak masalah. Expire-nya satu tahun. Makanya jangan takut teman-teman yang ingin bergabung di kami untuk membeli produk kami silahkan expire-nya satu tahun. Bahkan kita sudah punya cabang satu. Oh udah cukup sama satu? Rekan partner-partner jualan udah punya. Kalau usahanya sendiri udah berapa lama nih Pak? Udah usahanya saya baru. Baru lima bulan. Lima bulan? Iya. Lima bulan udah punya cabang ya? Cabang satu. Kalau penghasilannya sendiri, kalau boleh tahu nih Pak? Penghasilannya berapa sih? Penghasilannya kurang lebih kita 700-600. Pernah ya mendapatkan 1 juta lebih. Pernah itu ya? Iya. Cuma rata-rata di angka 650-700-an. Yang membuat yakin usaha ini tuh apa sih Pak? Untuk membuat yakin ya dari kita sendiri sih. Bagaimana supaya kita yakin usaha lancar, ya kita berusaha yakin. Jualan, misalkan jualan, misalkan rezeki semua sudah ada yang ngatur. Yang penting kita ikhtiar ya. Ikhtiar, berusaha, rezeki kita serahkan kepada Allah. Usaha ini maksudnya Jadi usaha jaga panjang bisa ya Pak? Bisa, untuk jaga panjang insya Allah Bahkan saya sudah Untuk berpikir sampai ke depan Ingin melebarkan sayap Niatnya buka berarti tempat menelangi Pak? Rencana sih saya Di setiap Saya melalui surat survei Ya sekitar setiap Pecamatan Minimal satu Entah sekitar nanti Kita baru survei dulu tempat, lokasi Saya mengalami titik terendah Bahkan sekarang saya mengalami Dari nol nih sekarang Dulu saya sempat punya rumah Punya mobil Karena saya dulu berbisnis juga Lewat online Saya mengalami Ya tipu Kena tipu Dan Ya sampai jual itu Saya benar-benar sekarang Posi saya terendah Dari nol Mudah-mudahan dengan adanya Saya sampingan ini Dengan adanya jualan coklat Mudah-mudahan bisa membangkitkan Perekonomian saya Itu kalau di total Mau jual rumah itu Sampai Berapa tuh Pak? Ya kurang lebih Nggak Nggak begitu Ini sih kan rumah kan masih Dulu masih saya oper ya Saya oper Nggak jual harga rumah cash Karena masih oper kredit Masuknya Kerugian apa gimana sih? Itu bukan kerugian Dalam arti kita tertipu Kita jual rumah Terus duitnya buat bisnis yang lain Tertipu Sampai berapa puluh juta? Ya kurang lebih Di angka Tiga puluhan lah Tiga puluh juta? Ya Karena mobil juga masih kredit juga Kita oper Tapi buat pelajaran ya Pak ya? Ya buat pelajaran saya Ternyata tidak semudah Yang saya bayangkan Dengan instan Iming-iming yang Bermuluk-muluk Gitu Jadi Mudah-mudahan Kesini bisa tambah Membaik Amin Amin ya Mudah-mudahan Dengan itu kita Ambil pelajaran lah Ambil pelajarannya Kegagalan Bukan dalam arti Kita menghalai Kesuksesan kita Kita belajar Dari kegagalan itu Kita berpikir Panjang Kita berpikir Kedepan selalu Untuk harapan Kedepannya apa sih Pak? Untuk harapan Kedepannya Pengennya Secepatnya Pengen punya rumah ya Karena selama ini Saya belum punya rumah Masih ngontrak saya Saya masih ngontrak Dengan tambahan Jualan es coklat ini Juga Mudah-mudahan Untuk menambahkan Kabungan saya Untuk secepatnya Bisa kebeli rumah lagi Dan juga Mudah-mudahan Cepat terlaksana ya Pak? Amin Amin Jadi sekali lagi Buat teman-teman Yang mau nyoba ini Lokasnya ada di mana Pak? Untuk lokasinya Kita di Perum Kota Megaregensi Jalan utama Di sebelah jembatan Kurang lebih 15 meter Dari jembatan PDAM Sebelah kiri adanya? Ya ada Sebelah kiri Dari depan gerbang Oke terima kasih Pak Pak Najib Pak Najib Mudah-mudahan Tambah sukses ya Makin Amin Dari k clown Dari kiri Kembali Amin Terima kasih.